Baik, terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Talkshow CTV dan masih membahas mengenai gerakan masyarakat hidup sehat, germas, dan masih dengan dua narasumber saya. Kami mengundang partisipasi Anda Pemirsa di segmen akhir ini di nomor telepon 0822 41 40 99 87. Yang ingin menanyakan apa kemudian, yang ingin Anda tanyakan apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, silahkan dengan dua narasumber saya. Yaitu saya ulangi dari Pak Muhammad Junaidi, beliau merupakan Kabak Peraturan Perundang-Undangan Biroh Hukum Seda Aceh dan juga Ibu Suwani dari Dinkes Aceh selaku kasih promosi dan pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi kita sudah banyak membahas mengenai seperti apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan dan dinamika yang terjadi dan mengenai kegiatan-kegiatan ya Bu ya. Tapi tadi ada kemudian kolaborasi yang dilakukan oleh semua pihak Bu, bagaimana sejauh ini kegiatannya? Baik, terima kasih. Kita kan dengan adanya perut ini, kita sudah ada terbentuknya forum germas ya. Jadi forum ini yang melibatkan tadi dengan berbagai SKPA, kemudian akademisi dan juga stakeholder yang lain. Namun karena memang situasi COVID saat ini, kita belum pernah duduk secara langsung tadi ya dalam pertemuan untuk melakukan aksi yang mau kita lakukan di tahun 2020. Walaupun aksinya sudah dilakukan dengan sendirinya masing-masing ya. Jadi dalam bentuk forum sendiri, kita kemarin itu dengan Bapak Pedas sudah merencanakan mesin yang akan kita lihat waktunya. Ini memang dari Bapak Pedas kebetulan Pak Seria. Ya, harusnya ada dari Bapak Pedas. Jadi karena memang, apa namanya, masih emasasi kita ini itu dari Bapak Pedas itu yang bersama-sama kita. Nah, jadi bukan dari kesehatan malah, jadi germas itu, jadi landing sektornya malah di Bapak Pedas. Kita harapkan ke depan ya Bu ya, ada sesi berikutnya. Oke, baik Pak Jin, silahkan Pak. Selain tadi kita ada forum germas, dari segi penganggaran, Dari segi penganggaran, nah di Pergub ini diamanakan juga kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan germas ini di Satuan Kerja masing-masing. Oke. Jadi mohon dalam hal ini, nanti apakah di dalam renjanya, di perubahan renjanya, dan untuk germas ini sudah didukung di rencana penggunaan jengka menengah Aceh. Jadi dalam hal ini secara internal kami mengharapkan kepada seluruh SKPA untuk mendukung penganggaran untuk pelaksanaan germas di SKPA masing-masing dalam berbagai bentuk kegiatan. Baik, itu sudah ada anggarannya, sudah masing-masing ya Pak ya. Baik, Bu Suarni mungkin terakhir ya Bu, ini juga kemudian lagi-lagi yang dihimbau kepada masyarakat, harapannya lagi untuk germas ini, Bu. Silahkan Bu. Ya, saya kembali saja kepada renang klaster tadi, atau sederhana sajalah yuk masyarakat untuk germas itu. Yang pertama, sebab untuk kita tetap sehat, yuk lakukan aktivitas fisik secara teratur ya. Tanya olahraga sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang ya, konsumsi gizi seimbang, antara apa namanya, karbohidrat, kemudian protein, kemudian vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan itu ya. Kemudian tadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih diri dan bersih juga lingkungan. Kemudian kita, apa namanya, lakukan deteksi dini penyakit ya. Kemudian, apa, kepada masyarakat, hindari stres ya masa sekarang, lakukanlah berpikir positif, lakukan hal-hal yang positif. Jadi seperti itu, insya Allah, kita semua tetap bisa sehat. Salam sehat. Salam sehat. Baik, bersama-sama, terima kasih Pak Yun. Silahkan Pak Yun. Nah, berkaitan dengan germas ini, saat ini kan kita sedang COVID. Nah, di Pergub 51 ini kami mengharapkan kepada seluruh pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum, itu untuk wajib melaksanakan dan menghati protokol kesehatan. Salah satunya, melakukan sosialisasi, edukasi, penggunaan berbagai media informasi untuk pencegahan COVID-19 ini. dan wajib di setiap tempat usaha kita itu menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. Itu di seluruh Haceh, apakah di kampung, di kota, itu harus ada. Nah, itulah salah satu pelaku hidup sehat. Dan tanpa sebenarnya COVID-19, kita juga harus menyediakan sebenarnya itu untuk hidup sehat. Nah, juga kita ada penampisan pembantuan kesehatan bagi setiap orang. Nah, setiap yang berkunjung itu bisa jadi dia sakit, kita anjurkan untuk dia memisahkan diri. Nah, atau ada upaya pengaturan jarak seperti saya sekalian tadi. Nah, dan pasti tadi pembersihan, disinfektan secara berkala. Apakah di tempat usaha kita. Nah, yang terakhir itu yang satu lagi penegakan disiplin masyarakat. Kalau kita nggak disiplin, kita lalai. Pasti bukan hanya COVID-19, yang lain juga kena penyakit lain. Nah, dan alam arti kami di pemerintah Aceh juga itu, ada penyelenggaran program bersih, rapi, estetis, hijau, bereh. Oh, bereh. Nah, itu program bereh yang kita terapkan. Bukan hanya di SKP, tapi di kehidupan kita sehari. Dan itu juga intinya perilaku hidup sehat. Baik, tapi yang pasti mulai dari kita sendiri ya Pak ya. Mulai dari kita sendiri. Yang mulai saat ini. Baik, untuk tadi terima kasih banyak. Pak Bu Suwarni dari Dinkes Aceh dan Pak Muhammad Junedi dari Biroh Hukum Seda Aceh. Dan terima kasih juga kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Talksio Aceh TV. Dan yang pasti hidup sehat itu, apalagi di tengah COVID seperti ini, dengan 3M, mencuci tangan, pakai sabun yang ada yang mengalir, dan juga memakai masker dan menjaga jarak itu merupakan ihtiar dari kita semua. Terima kasih, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pak Bintu Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.